Selamat datang kembali di kasus tak terungkap Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel aku Dalam channel ini, aku akan menceritakan kasus-kasus yang tak terungkap Aku akan berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin Supaya kamu juga dapat menyusun teori penyelesaian versi kamu sendiri Dengan subscribe channel aku, kamu sudah menolong channel ini untuk bertumbuh Dan pastinya memberi semangat kepada aku dalam meriset setiap kasus selanjutnya Pada video kali ini, aku akan menjelaskan para terduga pelaku dalam kasus The Villisca X Murder Yang sudah aku ceritakan dalam video sebelumnya Bagi yang belum tonton part satunya, kamu bisa klik link pada kolom deskripsi Sebelum kamu melanjutkan untuk menonton video part 2 ini Video part 2 ini aku buat untuk kamu-kamu yang penasaran siapa para terduga pelaku dalam kasus ini Dan aku harap kamu dapat menulis pendapatmu di kolom komentar Karena aku sangat penasaran dengan pendapat kamu mengenai kasus ini Langsung saja kita bahas siapa saja terduga pelaku dalam kasus The Villisca X Murder Investigasi yang panjang menghasilkan beberapa terduga pelaku Salah satunya sempat diadili dua kali Sidang pertama berakhir dengan hasil yang menggantung Dan sidang kedua berakhir dengan pembebasan Tersangka lain dalam penyelidikan pun dibebaskan karena kurangnya bukti Kasus ini tetap menjadi kasus tak terungkap Andrew Sawyer Setiap orang asing dan pengunjung sementara dapat diperhitungkan sebagai tersangka dalam pembunuhan ini Salah satunya adalah seorang pria bernama Andrew Sawyer Andrew adalah seorang gelendangan yang suka berpindah tempat Sekitar pukul 6 pagi tanggal 10 Juni 1912 Andrew pergi ke perusahaan kereta api Iowa Dan bertanya apakah ia bisa mendapatkan pekerjaan di sana Andrew langsung mendapatkan pekerjaan di sana Andrew bersaksi kepada pemimpin perusahaannya Bahwa dia berada di Villisca pada malam pembunuhan Ia berkata bahwa ia takut akan diperhitungkan sebagai tersangka pembunuhan Kesaksiannya ini sangat aneh dan otomatis membuatnya sebagai terduga pelaku Kenapa ia harus takut dan bersaksi demikian jika bukan dia pelakunya? Setelah menerima telepon dari atasan Andrew Polisi lalu menginterogasi Andrew Namun Andrew berhasil membuktikan bahwa dirinya berada di Osceola, Iowa malam itu Hal ini cukup janggal mengingat Andrew sebelumnya mengaku bahwa ia berada di Villisca kepada atasannya Pendeta George Kelly Kelly dikenal sebagai orang yang aneh dan dilaporkan menerita gangguan mental saat remaja Saat beranjak dewasa, ia dituduh mengintip dan beberapa kali meminta wanita dan gadis muda untuk berpose dewasa Pada 8 Juni 1912, dia datang ke Villisca untuk mengajar kebaktian hari anak yang dihadiri keluarga Moore pada 9 Juni 1912 Ia bahkan menghadiri pertunjukan Stilinger bersaudara, Lena dan Ina yang juga menjadi korban pembantayan Dia meninggalkan kota antara pukul 5 hingga 5.30 pagi pada 10 Juni 1912 Beberapa jam sebelum mayat keluarga Moore dan Stilinger bersaudara ditemukan Pendeta Kelly telah mengaku telah membunuh mereka di pengadilan Tetapi hakim pengadilan tidak mempercayai pengakuannya Dalam minggu-minggu berikutnya, dia menunjukkan ketertarikan dengan kasus tersebut Dan menulis banyak surat kepada polisi, penyelidik, dan keluarga almarhum Hal ini menimbulkan kecurigaan dan seorang penyelidik swasta membalas surat pendeta Kelly Penyelidik itu menanyakan rincian yang mungkin diketahuinya tentang pembunuhan tersebut Kelly menjawab dengan sangat detail, mengaku telah mendengar suara dan mungkin menyaksikan pembunuhan tersebut Penyakit mental yang didaritanya membuat pihak berwenang mempertanyakan apakah dia tahu detail pembunuhannya Karena telah melakukannya atau mengarang kisahnya berdasarkan hayalannya Pada tahun 1914, dua tahun setelah pembunuhan Kelly ditangkap karena mengirimkan hal yang bersifat pornografi melalui pos Dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang melamar pekerjaan sebagai sekretarisnya Dia kemudian dikirim ke rumah sakit St. Elizabeth Yaitu rumah sakit jiwa nasional di Washington DC Penyelidik kembali berspekulasi bahwa Kelly adalah pembunuh keluarga Moore Pada tahun 1917, Kelly ditangkap lagi atas pembunuhan Villisca Polisi kembali memperoleh pengakuan darinya Namun setelah interogasi berjam-jam, Kelly kemudian menarik kembali pengakuannya George Kelly diadil dua kali untuk pembunuhan itu Sidang pertama berakhir dengan hasil dari juri yang menggantung Sedangkan sidang kedua berakhir dengan pembebasan Frank F. Jones Frank Fernando Jones adalah penduduk Villisca dan senator negara bagian Iowa Josiah Moore telah bekerja untuk Frank Jones di toko peralatannya selama bertahun-tahun Sebelum membuka tokonya sendiri Moore dilaporkan mengambil beberapa bisnis Jones Termasuk dealer John Deere yang sangat sukses Moore dikabarkan juga berselingkuh dengan menantu perempuan Jones Meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal ini Frank Jones dilepaskan karena kurangnya bukti yang didapatkan oleh polisi William Mansfield Teori lain menyebutkan bahwa senator Jones menyewa William Blackie Mansfield untuk membunuh keluarga Moore Dipercaya bahwa Mansfield adalah seorang pembunuh berantai karena dia membunuh istri Bayi dan mertuanya dengan kapak dua tahun setelah pembunuhan di Villisca Dia juga diakini telah melakukan pembunuhan kapak di Paula, Kansas 4 hari sebelum kejahatan Villisca Selain itu, Mansfield juga diduga terlibat dalam pembunuhan ganda Jenny Peterson dan Jenny Miller di Illinois Mansfield dibebaskan setelah juri agung khusus dari Montgomeric County Menolak untuk mendakwa dia dengan alasan alibinya telah diperiksa Menurut penyelidikan seorang detektif bernama Wilkerson Semua pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sama Menunjukkan bahwa pelakunya mungkin orang yang sama Wilkerson mengatakan bahwa dia dapat membuktikan Mansfield hadir di setiap TKP yang berbeda pada malam pembunuhan tersebut Dalam setiap pembunuhan, para korban dibacok sampai mati dengan kapak dan cermin di rumah ditutup Sebuah lampu minyak menyala ditinggalkan di kaki tempat tidur Dan sebuah baskom tempat si pembunuh membersihkan diri ditemukan di dapur Dalam setiap kasus, pembunuh mengenakan sarung tangan sehingga tidak meninggalkan sidik jari Mansfield mungkin saja menyusun rencana seperti ini Karena ia tahu bahwa sidik jarinya ada di file di penjara militer federal di Leavenworth Wilkerson berhasil meyakinkan pengadilan untuk membuka penyelidikan pada tahun 1916 Mansfield kemudian ditangkap dan dibawa dari Kansas City ke Montgomeric County Namun, catatan struk pembelanjaan memberikan alibi yang kuat bahwa Mansfield di Illinois pada saat pembunuhan Villisca Dia dibebaskan karena kurangnya bukti dan kemudian mendapatkan $2.225 atas bugatan yang dia ajukan terhadap detektif Wilkerson Namun, R. H. Trout, pemilik restoran dari Shenandoah, Iowa bersaksi bahwa ia melihat seorang pria yang diyakininya sebagai Mansfield menaiki kereta di Clorinda di pagi hari setelah pembunuhan di Villisca Pria ini berkata kepadanya bahwa dia telah berjalan dari Villisca Jika terbukti benar, kesaksian ini membantah alibi Mansfield Henry Lee Moore Sebelum dan sesudah pembunuhan di Villisca, Henry Lee Moore bukan anggota keluarga Josiah Moore dihukum atas pembunuhan ibu dan neneknya Senjata pembunuhan yang digunakan adalah sebuah kapak Semua kasus menunjukkan kesamaan yang mencolok yang mengarah pada kecurigaan yang kuat bahwa beberapa atau semua kejahatan dilakukan oleh serial pembunuhan kapak Seperti Blakey Mansfield, Henry Moore yang membunuh keluarganya dengan kapak juga dapat dianggap sebagai tersangka dalam beberapa pembunuhan ini Sam Moyer Dalam penyelidikan diketahui bahwa Sam Moyer, saudara ipar Josiah sering mengancam akan membunuh Josiah Moore Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, alibi Moyer membebaskannya dari kejahatan tersebut Paul Mueller Dalam bukunya The Man from the Train tahun 2017 Bill James dan putrinya, Rachel McCarty James membahas pembunuhan Villisca sebagai bagian dari rangkaian pembunuhan yang jauh lebih besar yang mereka yakini semua dilakukan oleh satu pembunuh berantai Mereka menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah Paul Mueller seorang imigran yang mungkin dari Jerman yang menjadi buronan selama setahun Ia merupakan satu-satunya tersangka dalam pembunuhan keluarga majikannya di West Brockfield, Massachusetts tahun 1897 James memulai penelitiannya dengan menemukan arsip berita surat kabar yang merinci seluruh keluarga yang dibunuh dalam keadaan serupa di seluruh Amerika Serikat Keluarga James percaya bahwa Mueller bersalah atas pembunuhan Villisca dan pembunuhan besar-besaran yang menewaskan sedikitnya 59 orang dalam 14 insiden terpisah selama lebih dari satu dekade Pembunuh memiliki keluarga yang tinggal di dekat rel kereta api Menyergap mereka sekitar tengah malam saat para korban sedang tidur Menggunakan sisi tumpul kapak daripada sisi tajamnya untuk menyerang korban di kepala dan wajah Menggunakan kapak yang ditemukan di rumah korban dan ditinggalkan begitu saja setelah pembunuhan Menutupi korban dengan selimut untuk mencegah percikan darah ketika memukul mereka Menutup jendela dari dalam rumah dan mengunci pintu sebelum pergi dari tempat kejadian Dalam kejahatan yang dicurigai dilakukan oleh Mueller Seringkali ada motif seksual yang ditujukan kepada seorang gadis puber Seperti Lena pada pembunuhan di Villisca 9 bulan sebelum pembunuhan di Villisca Kasus pembunuhan kapak serupa terjadi di Colorado Springs Dua kasus pembunuhan kapak menyusul di Ellsworth dan Paula, Kansas Kasus-kasus tersebut cukup mirip untuk meningkatkan kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama Pembunuhan lain yang dilaporkan mungkin terkait dengan kejahatan ini adalah Pembunuhan kapak yang belum terpecahkan di sepanjang jalur kereta api Pasifik Selatan Dari tahun 1911 sampai 1912 Pembunuhan X-Men yang tidak terpecahkan di New Orleans Serta beberapa pembunuhan lainnya selama periode ini Pembunuhan di Colorado Springs adalah pembunuhan yang paling mirip dengan pembunuhan di rumah Moore 9 bulan sebelum pembunuhan Villisca H. C. Waynes, istri dan anaknya, dan nyonya A. J. Burnham Ditemukan tewas di Colorado Springs dan dibunuh dengan sebuah kapak Seperti dalam pembunuhan Villisca Spray digunakan untuk menutupi jendela agar orang yang lewat tidak melihat ke dalam Pembunuhan di Colorado Springs juga menyeka darah dari kapaknya Dan menutupi kepala korban dengan pakaian tidur Sama seperti pembunuhan di Villisca Hal yang dapat kita pelajari dari kasus ini adalah Kita sepatutnya selalu waspada dimanapun dan kapanpun kita berada Karena kejahatan terjadi terkadang bukan karena ada niat pelakunya Tetapi juga karena ada kesempatan Mungkin saja sang pelaku memilih rumah keluarga Moore Karena ia melihat kesempatan untuk masuk ke rumah itu tanpa diketahui oleh pemiliknya Jadi aku harap setelah menonton video ini Kamu tidak akan pernah lupa untuk mengunci pintu rumah kamu sebelum kamu pergi tidur Sekian cerita tentang The Villisca X Murder House Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku Supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam penyidik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!